Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsila sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel, ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini, ialah Gok. Anak orang ini, ialah Simi. Anak orang ini, ialah Mika. Anak orang ini, ialah Reaya. Anak orang ini, ialah Baal. Anak orang ini, ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya, menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsila menurut keturunan mereka, ialah Yiel, Kepala, lalu Sakarya. Dan Bela bin Azaz, bin Semah, bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer, dan wilayahnya sampai ke Nebo, dan Baal, Meon. Dan kesebelah timur wilayahnya, sampai ke pinggir Padanggurun, yang terbentang mulai dari sungai Efrat. Sebab ternak mereka, telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu, di seluruh sisi timur Gilead. Banigat diam berbatasan dengan mereka, di tanah Basan, sampai Salka. Yoel adalah Kepala, dan Safam orang kedua. Juga Yaenai, dan Safat, diam di Basan. Saudara-saudara mereka, menurut puak-puak mereka ialah, Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber. Tujuh orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni, ialah salah seorang Kepala Puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron, sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat, dalam silsila, pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, ada empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodam. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya, menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya, kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya lima puluh ribu ekor, kambing domba dua ratus lima puluh ribu ekor, dan keledai dua ribu ekor. Juga manusia seratus ribu jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menuduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manaseh diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka. Hever, Yisei, Eliel, Azriel, Yiremiah, Hodawiah, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan. Para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan bersinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka. Maka Allah Israel menggerakkan hati pul, yakni Tilgat Pilneser, Raja Asyur. Lalu Raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!